Intro Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini, Mimin Bakaran kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Dandau Zizun atau Alchemy Supreme episode 78 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys Intro Di akhir episode yang lalu, Subetian berhasil menyempurnakan pedang naga hijau dan pedang besi hitam milik Yao Chang Yan Penyempurnaan dari kedua pedang tersebut menghasilkan sebuah pedang langit bernama Tian Sang Setelah berhasil menyempurnakan pedang, King mendapatkan sebuah surat spiritual dari ketua Eddie Kalau kompetisi alkemis akan segera dilaksanakan di kota Cilan Tentu saja mereka harus segera bersiap untuk pergi Episode kali ini pun diawali dengan pertemuan antara Subetian dan ketua Eddie Siapa yang menyangka kalau ketua Eddie juga mengajak Molly cucunya untuk ikut bersama dengan mereka Nantinya Molly juga akan mengikuti kompetisi alkemis sama seperti King Subetian Karena perjalanan menuju kota Cilan sangatlah jauh, maka mereka bertiga harus pergi sekarang juga Ketua Eddie juga langsung memanggil burung tunggangan agar mereka bisa lebih cepat sampai ke kota Cilan Ketika sudah di perjalanan, Molly bertanya kepada kakeknya tentang para peserta yang akan mengikuti kompetisi alkemis pada tahun ini Molly cukup penasaran siapa saja yang akan menjadi saingan untuk mereka Ketua Eddie pun lekas menjelaskan kalau kota kekaisaran menyaring ketat para peserta yang ingin mengikuti kompetisi alkemis Jadi bisa dipastikan alkemis senior tidak akan ambil bagian pada kompetisi tahun ini Diketahui ada 4 orang unggulan yang akan menjadi lawan terkuat Yang pertama adalah Chang Ziyi yang berasal dari Lembah Pengobatan Yang kedua adalah Lei Yingze dari Sekte Petir Yang ketiga adalah Yang Yan dari Asosiasi Alkemis Bei Wang Dan yang terakhir adalah Tang Suing dari Asosiasi Alkemis Zitang Ketua Eddie memberitahu kalau keempat dari mereka adalah Alkemis Puncak Bintang 3 Di antara mereka berempat ada 2 orang yang paling berbakat yaitu Chang Ziyi dan juga Lei Yingze Mereka berdua juga hampir mencapai tingkatan Alkemis Bintang 4 Mendengar semua penjelasan kakeknya membuat Molly merasa insecure Dia mulai merasa pesimis dan tidak bisa berbuat banyak pada kompetisi Alkemis tahun ini Subetian pun lekas memberikan semangat kepada Molly Dan menyebutkan kalau Molly masih begitu muda Asalkan dia giat berlatih pasti di masa depan akan menjadi seorang Alkemis hebat Ketua Eddie sendiri bertanya berapakah persen keyakinan dari King Subetian untuk memenangkan kompetisi Alkemis tahun ini Dengan begitu yakin Subetian menjawab kalau dia akan menjadi juara dan mengalahkan semua lawan Kepercayaan diri King Subetian sontak membuat ketua Eddie merasa senang Di saat yang sama Subetian mengajak Molly untuk berbicara empat mata Karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh King Subetian Molly pun bertanya ada keperluan apa sampai-sampai Subetian ingin mengajaknya berbicara Ternyata oh ternyata Subetian ingin mengajarkan sebuah teknik Alkemis kepada Molly Asalkan Molly tidak memberitahukan teknik tersebut kepada siapapun Karena tidak ragu dengan kemampuan dari King Subetian Maka Molly langsung melakukan sumpah bahwa dia tidak akan membocorkan informasi perihal teknik yang akan diajarkan oleh King Subetian Jika nanti Molly melanggar maka dia bersedia tersambar petir Ketersediaan Molly untuk bersumpah membuat King Subetian senang Dia juga akan langsung mengukir pil pembakar langit di dalam lautan jiwa dari Molly Agar kelak sepenuhnya bisa dipelajari oleh Molly sendiri Karena teknik Alkemis yang diberikan Subetian termasuk mendalam Maka dia meminta Molly untuk berlatih serta memahami teknik tersebut Barulah mencoba untuk mempraktikannya secara langsung Setelah mendapatkan teknik pembakar langit Molly pun lekas berterima kasih kepada King Subetian Di satu sisi dia juga masih sempoyongan karena terkena efek dari pengukiran pil pembakar langit di dalam lautan jiwanya Subetian juga meminta Molly untuk mempelajari baik-baik teknik yang baru saja dia berikan Karena perjalanan ke kota Cilan masih menyisakan beberapa jam lagi Beberapa saat kemudian mereka sudah hampir sampai di kota Cilan Ketua Eddie juga langsung meminta Subetian untuk bersiap karena mereka akan turun langsung di tengah kota Sehingga cerita ketua Eddie Subetian dan juga Molly sudah berada di depan gedung utama kota Cilan Bernama Gedung Jiyusing Gedung Jiyusing juga akan menjadi tempat tinggal mereka untuk malam ini Di saat yang sama Molly sendiri sangat terpesona dengan keindahan dari Gedung Jiyusing Yang diketahui mempunyai sembilan lantai Ketua Eddie pun menjelaskan sembilan lantai dari Gedung Jiyusing bisa diisi oleh orang-orang yang mempunyai status Jika status mereka tinggi maka bisa masuk ke lantai tertinggi dari Gedung Jiyusing Subetian pun lekas bertanya malam ini mereka akan berada di lantai berapa Ketua Eddie memberitahukan berdasarkan kemampuan dan identitasnya mereka hanya bisa tinggal di lantai tiga saja Akan tetapi Gedung Jiyusing mempunyai sebuah ujian yang unik Dimana jika berhasil menyelesaikan ujian tersebut maka mereka layak untuk tinggal di lantai yang lebih tinggi Sontak hal ini pun membuat Molly senang dan kepikiran untuk menginap di lantai sembilan Akan tetapi Ketua Eddie menjelaskan bukanlah perkara mudah jika mereka ingin menginap di lantai sembilan Karena tentu saja akan mempunyai banyak pesaing yang lain King Subetian sendiri merasa kalau Gedung Jiyusing cukuplah menarik perhatiannya Ketika sudah berada di depan gerbang ada dua orang penjaga yang meminta token masuk Ketua Eddie pun lekas mengeluarkan token masuk yang dia miliki untuk bisa masuk ke dalam Gedung Jiyusing Beberapa saat kemudian Ketua Eddie menghampiri resepsionis untuk menunjukkan token yang dia miliki Siapa yang menyangka kalau Ketua Eddie hanya bisa masuk ke lantai dua saja untuk saat ini Ternyata tahun ini sudah ada peraturan baru Dimana alkemis di bawah bintang empat hanya diperbolehkan berada di bawah lantai tiga Karena Ketua Eddie masih alkemis bintang tiga maka dia hanya bisa memasuki lantai kedua Tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Morpy yang memanggil Ketua Eddie dengan sebutan senior Morpy terlihat menawarkan bantuan dengan wajah yang seakan sedang meremehkan Ketua Eddie Benar saja Morpy langsung mengejek Ketua Eddie yang sampai saat ini belum bisa mencapai gelar alkemis bintang empat Padahal usianya sudah semakin tua Morpy juga menyarankan agar Ketua Eddie bersembunyi saja di kota Lanhuo Daripada pergi ke kota Cilan dan membuat malu guru mereka Ternyata Morpy dan Ketua Eddie mempunyai guru yang sama Tapi perkembangan Morpy jauh lebih pesat ketimbang Ketua Eddie Jadi hal tersebutlah yang membuat Morpy begitu merendahkan Ketua Eddie Bahkan disini Morpy menawarkan agar Ketua Eddie tunduk kepadanya Barulah dia akan memberikan bantuan agar Ketua Eddie bisa menginap di lantai tiga Sontak momen ini pun langsung membuat King Subetian menyambung pembicaraan King berkata kalau mereka tidak akan menginap di lantai tiga Melainkan akan menginap di lantai paling atas Kepercayaan dari King Subetian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton Dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selegu penulis narasi, tukang voiceover, dan tukang edit video Pamit undur diri Salam hangat, see you in the next video Bye bye guys, see you next week Sub indo by broth3rmax